Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel mas bang dan kali ini saya ingin berbagi tips untuk kalian ya yaitu jantang cara perbaikan mesin tv ini kebetulan mesin tv cina untuk tv slim ya atau layar datar ukuran 21 in dengan kerusakan mati total akibat digigit tikus ya untuk semua jalur kabel-kabelnya ini digigit tikus ya ini kebetulan mesinnya sudah saya lepas dan ini dia yang putus ya ini kabel ke tombol putus sudah saya sambung ini yang ke lampu led dan juga sensor juga putus sudah saya sambung lalu tak luput juga yang ke bagian RCA ini ya ini juga putus dan sudah saya sambung dan disini juga banyak sekali yang putus ini liritannya ini sudah terkelupas dan ini liritannya putus sudah saya solder ulang ya kemudian ini terlihat kapasitor milar ini juga tergores-gores karena digigit tikus ya dan ini kabel utama yang tegangan 180 video dan heater juga putus dan sudah saya sambung dan saya solder dari bawah ya karena biar mudah untuk pemasangannya kemudian sebelumnya saya lakukan pengecekan ya pengecekan menggunakan multitester oke akan saya tunjukkan untuk pengecekannya pengecekan pengecekan menggunakan multitester dikala kali 10 kilo 10 ohm di skala 10 ohm ya kita cek di pertama di elko besar primer ya yang 400 volt positif di kaki negatif negatif di kaki positif elko ya kalau turun seperti itu berarti di elko ini aman ya kemudian kita langsung menuju ke bagian B plus atau keluaran dari primernya ini ya yang B plus ini kita ukur juga gini ya yang min di kaki positif elko yang positif di kaki negatif elko kita ukur gini nah terlihat itu jarum jarumnya naik mentok atau short normalnya harusnya kembali tapi itu naik berarti ada yang short dan setelah saya telusuri ternyata yang short itu transistor horizontal dan tanpa pikir panjang saya melepas transistor horizontal ini hanya untuk contoh karena sudah saya ganti untuk transistor jadi saya pasang di atas seperti ini ini dia transistor horizontal ini tepannya seperti ini C5803 kita cek ya negatif atau yang hitam kita pasang di pinggir positif di tengah tuh terlihat mentok ya kita balik lagi tuh mentok berarti ini bolak balik pun jarum mentok ya tuh short ya ataupun konslet ya ini rusak berarti yang mengakibatkan tv mati total itu transistor horizontalnya itu short lalu setelah saya ganti transistor horizontalnya dengan tipe D2499 9 ya contohnya ini seperti ini yang saya pasang D2499 ini ya contohnya seperti ini sudah saya pasang disini kemudian saya cek lagi untuk elko yang tadi short ya positif di negatif elko negatif di positif elko ya itu jarum kembali lagi ya itu sebentar ya saya coba lagi ya jarum kembali lagi dan sudah tidak short ya untuk elko disini dan rangkaiannya sudah aman lalu setelah dirasa normal semuanya saya coba nyalakan untuk tv nya dan ternyata tv nya itu blank ya blank seperti foto berikut ini saya tunjukkan blank seperti itu dan ternyata setelah saya telusur itu ternyata ada tr yang istilahnya rusak ya ini tr a 10 15 ini tr nya tidak kelihatan ya nilainya kecil banget a 10 15 ya itu rusak dan sudah saya ganti dengan yang baru karena seharusnya di nomor 9 ic chroma ini ada tegangan 5 volt untuk Vcc nya tetapi karena tr nya ini rusak sehingga disini kosong atau tidak ada tegangan dan berakibat gambarnya blank akibatnya gambarnya blank dan untuk seri nya sendiri ic chroma nya ini saya perlihatkan mungkin di kalian sama ini dengan seri 88 93 CS CN G 7 F 76 ya seperti itu bisa dilihat itu ya oke setelah saya ganti untuk transistor A10 15 nya akhirnya tv pun mau menyala normal oke kita coba nyalakan ya ini untuk soket RCA sudah saya sambung ke receiver tinggal saya tancapin aja untuk stacker nya dan kita ukur tegangan tegangannya dan akan saya tunjukkan untuk kalian ya ini untuk lampu indikator sudah menyala ya oke dan kita lihat untuk tv nya itu sudah ada logo samsung ya tapi ini mesin cina hanya dipakai untuk tabung samsung dan saya share mod logonya jadi samsung gitu ya oke kita lakukan pengukuran terlebih dahulu negatif kita tancapin di joner ataupun di ground tabung ya lalu untuk multitester sebentar saya geser biar kelihatan ini posisikan di skala 250V oke kita ukur di B kita ukur di B plus normal tegangannya itu sebentar ini kendu ya itu 110V kurang lebih 110V kemudian kemudian kita cek di elco yang untuk 25V disini ya di dioda nomor 2 ini harusnya normal untuk vertical itu ada 25V ya itu kurang lebih sekitar 25V ya lalu kita pindah ke nomor 3 dioda disini yang menuju ke IC kroma dan ke 8V dan 5V nih ya yang 5V IC kroma dan 8V untuk bagian jalur-jalur ke IC kroma kita ukur disini itu terukur 10V disini ya 10V saya coba di kali 10V DC nah itu ya 10 ya lalu kita coba ukur yang bawahnya lagi yang terakhir dioda yang menuju ke audio ya ini normalnya 14V kurang lebih 14V itu normal ya ada 14V dan disini di kroma nomor 9 ya 5V nya itu sudah keluar ya tadinya disini kosong sehingga gambar blank tapi sekarang sudah ada sudah normal oke kita langsung coba aja oh ya untuk tunernya kelupaan tegangan di tuner itu 5V juga harusnya ada ya disini 5V tuh tidak kelihatan ya sudah normal 5V ada itu oke langsung kita coba tancapin untuk kabel RCA nya ke receiver oke kita lihat penampilan gambar di depan nah tuh sudah nyala seperti itu ya sebentar sebentar saya remote terlebih dahulu untuk receiver nya oke kita coba menggunakan flash disk ya kita masuk ke musik ya tastel ini ya oke volume saya besarin dulu untuk remote nya ini ya ini remote tv tuh sudah bisa ya oh ini lupa untuk kabel full speaker nya belum saya pasang saya pasang terlebih dahulu oke sudah saya pasang kabel speaker nya kita coba dengerin ya oke bisa ya normal jadi seperti itu kerusahaan nya dan memperbaikinya yang sudah saya lakukan dan juga untuk ukuran tegangannya sudah saya tunjukkan ya untuk mesin jina ini jika mungkin kalian mengalami kerusakan yang sama semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk perbaikan di bengkel kalian ya atau service tv kalian oke sekian dulu semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi di video selanjutnya selanjutnya